Selamat menikmati 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 Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Menghususkan puasa Menghususkan puasa Yang disandingkan Dihubungkan kepada Zatnya Allah sendiri Dirinya Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri kepada puasa itu Duna sa'idil a'mal Bukan seperti amal-amal yang lain Amal-amal yang lain Kan disebutkan pahalanya Solat ini, amal ini Pahalanya seperti ini, seperti ini Kalau puasa kan Langsung Allah yang membalasnya Apa maknanya Ya Maknanya gimana Ulama di sini menyebutkan Makananya ada dua Allah sendiri yang akan membalasnya Yang pertama yaitu Yang pertama alasannya kenapa puasa itu Pahalanya dirahsiakan oleh Allah Langsung Allah sendiri yang akan membalasnya Berarti istimewa Seringkan kita Contohkan itu Misalkan kita punya karyawan Punya karyawan Ada sepuluh misalkan Yang sembilan Gajinya ditentukan Mulai satu sampai sembilan ini Karyawannya ditentukan Kalau satu bulan Saya gaji tiga juta Misalkan Yang ke sepuluh ini Untuk kamu Nanti saya sendiri yang akan Gaji Berarti kan istimewa Kamu akan sendiri Nanti saya sendirikan Nanti Untuk bisarohnya Untuk gajinya Istimewa berarti Bisa melebihi Daripada gaji Karyawan-karyawan Yang satu sampai sembilan tadi Berarti istimewa Karena apa istimewanya Puasa langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena puasa ini murni Murni meninggalkan Apa syahwat-sahwat nafsu Murni meninggalkan Syahwat-sahwat nafsu Makan, minum Kumpul dengan istri Melihat sesuatu yang diharamkan Mendengar sesuatu yang diharamkan Lain-lain sebagainya Memegang sesuatu yang diharamkan Melakukan sesuatu yang diharamkan Kakinya digunakan Untuk yang diharamkan Itu kan semuanya Nafsu semua Yang mana Syahwat-sahwat ini Bagian-bagian Nafsu dan Sahwat-sahwat yang asli Yang memang Itu diciptakan Untuk Mana Jubilat Yang mana Nafsu kita itu Diciptakan untuk Syahwat-sahwat ini Pasti Semua manusia Punya nafsu Punya syahwat Kecuali Antum Malaikat Sudah ada Nafsu Karena manusia Setiap manusia Pasti memiliki Syahwat Nafsu Pengen makan Banyak Pengen makan Enak Pengen ini Dan sebagainya Dengan puasa Itu Murni Meninggalkan Semuanya itu Ya kan Mulai Pacar Mulai subuh Sampai maghrib Itu murni Meninggalkan Sesuatu Yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namsud syahwat Syahwat Dan hal ini Tidak ditemukan Di ibadah yang lain Kalau sholat Ya pas itu Pas waktu sholat Dok kan Ya sedikit Paling Paling banyak Sholat Antum kan Lima menit Paling lama Kalau puasa Mulai subuh Sampai Maghrib Ya Lianali haram Innama yutraku Fih aljima Wadawaihi Minatib Daduna Sa'ir Shahwat Minal akli Wasyurbi Wakadhalika Kalitikab Ma'annahu Tabiun Nisyam Ya Ketika sholat Dia cuma Pas sholat Ya Wa ammas sholatu Fa'innahu Fa'innahu Wa'intarakal musallifiha Jami'ah shahwat Illa anna muddatahu La tatulu Kalau sholat Ya memang meninggalkan Shahwat Tapi Masanya kan Cuma sebentar Maksimal ya Lima menit Tantum Ya Yang akan membalas Membalasnya Yang kedua Apa Al-Wajuthani Yang kedua Yaitu Al-Nasyam Sirrun Bainal Abdi Warabbihi Alasan Kenapa puasa itu Langsung Allah yang Membalasnya Langsung Allah yang Memberi Pahalanya Karena Siyam puasa itu Merupakan Ibadah rahasia Sirrun Bainal Abdi Warabbihi Ibadah rahasia Yang tahu Hanya Dia Sambahan Sambahan Allah subhanahu wa ta'ala La yattali'ahu alaihi Gheruhu Tidak ada yang tahu Misalkan disini Ada yang puasa Tidak ada yang tahu Apa Tandanya orang puasa itu Wajahnya bucat Ya kan Tidak 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 Orang yang puasa itu Apa Abang Meluarkan ludah Terus Tidak Apakah orang puasa itu Pasti lemes Tidak 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 Kadang puasa Semangat tambah Makanya puasa itu Ibadah rahasia Ibadah rahasia Yang tahu Hanya dia Sambahan Allah subhanahu wa ta'ala Liannahu Merakabun Min niatin Batinatin La yattali'u alaihi Illallahu Karena puasa ini Tersusun Tersusun Dari Dua Dua unsur Yang pertama Yaitu Niat Niat yang Bangsa batin Niat itu kan Tempatnya di Di hati Tidak ada yang tahu Apakah dia Niat puasa Untuk Hari ini Apa enggak Yang tahu Sambah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Watarkin Terdapat disitu Meninggalkan Meninggalkan Yang dirang Yang dirang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syahwat 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 Alladhi yustaghfa Bitanawu liha Fil'adah Yang mana Mendapatkan Mendapatkan Syahwat Syahwat Disebut Ibadah Syir Ibadah Rahsia Sehingga Diceritakan Di kitab Durotun Nasuhin Itu Diriwayatkan Di hari Kiamat Diriwayatkan Bahwasanya Hidakana Yaumul Qiyamah Ketika Hari Kiamat Itu Datang Sekelompok Orang Sekelompok Kaum Dia Memiliki Sayap Memiliki Sayap Seperti Burung-burung Itu Lahum Ajniha Keajnihan Titair Fayatiruna Biha Halahi Tuanil Jannah Mereka Berterbangan Di Timbuk-timpuk Surga Ya Di hari Kiamat Ada Sekelompok Kaum Memiliki Sayap Jadi Miber-miber Perterbangan Di Timbuknya Surga Sehingga Penjaga Surga Ngomong Kepada Kelompok Kaum Ini Ya Fayaqulu Lahum Khazinul Jannah Penjaga Surga Ngomong Man Antum Siapa Kalian Siapa Anda Semua Ini Fayaqulun Nahnu Min Umati Muhammad Sallallahu A.S. Malaikat Saya Ini Termasuk Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu A.S. Ditanya Oleh Malaikat Tersebut Fayaqulu Hal Raitum Hissab Loh Kok Disini Ini Pas Hari Kiamat Apakah Kalian Tidak Melihat Hissab Apakah Kalian Tidak 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 Langsung Son Sam Dingle dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, perterbangan di surga, dengan apa caranya bagaimana, amalan apa yang telah dilakukan di dunia mereka menjawab apa jawaban mereka fayaqulun abadnallaha ta'ala sirran di dari dunia, wadukhanal jannata sirran fil akhirah kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, itu secara rahasia, rahasia sodakor rahasia sholat banyak, sholat malam misalkan rahasia baca quran, rahasia kalau baca quran, termasuk ibadah rahasia, kadang tidak ada yang tahu apalagi yang hafal quran, misalkan seperti wahid kadang kadang pas teman-teman yang ngobrol dia, umat kamit itu biasanya baca quran, itu kan ibadah rahasia tidak ada yang tahu abadnallaha ta'ala sirran di dari dunia saya ketika di dunia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sembunyi katanya manusia ini wadkhunnal jannata sirran fil akhira oleh karena itu Allah memaksukkan ke surga dalam keadaan rahasi rahasia sembunyi-sembunyi langsung dimaksukkan tidak ada yang tahu ini karena puasa termasuk ibadah rahasia karena puasa ini termasuk ibadah rahasia tidak ada yang tahu bukan seperti ibadah-ibadah yang lain itu termasuk makna dari ibadah Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa pahala puasa tersebut kita lanjutkan kitab bidayatul hidayah sampai mana wadukafaru saya ingin oh walata dunna walata dunna dan janganlah kamu menyangka mengira dan janganlah kamu menyangka mengira janganlah kamu menyangka idah sumta bahwasanya ketika kamu puasa idah sumta ketika kamu puasa buka buka kitabnya kitabnya mana hilang janganlah kamu mengira idah sumta tatkalah kamu puasa anna sawma bahwasanya puasa itu huwa itu puasa terkutu'am hanya meninggalkan apa makanan terkutu'am meninggalkan makanan wasyara meninggalkan minum tidak makan tidak minum waliqa meninggalkan hubungan suami istri faqat saja tidak hanya jangan menyangka buasanya puasa itu hanya meninggalkan makan minum dan berhubungan suami istri itu saja tidak bukan itu makna hakikat daripada puasa faqat khala sallallahu alaihi wasallam karena benar-benar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabdakan min so'imin berapa banyak berapa banyak banyak sekali min so'imin dari orang yang berpuasa la'isa tidak mendapatkan lahu baginya tidak mendapatkan pahala baginya tidak mendapatkan kebaikan baginya min siyamihi dari puasanya tersebut pahala puasa kebaikan puasa illal ju'wal atos melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus puasa cuma dapatnya lapar dan haus banyak sekali itu bal tamamu sawmi akan tetapi bahkan akan tetapi sempurnanya puasa itu tamamu sawmi sempurnanya puasa bikaffil jawarihi dengan menjaga dengan menjaga anggota anggota badan kulliha semuanya dengan menjaga semua anggota badan dengan menjaga dari sempurnanya puasa itu dengan menjaga semua anggota badan anna yakrahum allahu ta'ala dari sesuatu yang dibenci oleh oleh allahu subhanahu wa ta'ala ini baru dinamakan puasa yang sempurna bal yang bagi bahkan yang bagi seharusnya bal bahkan yang bagi seharusnya antahfadha kamu menjaga kamu melihara al-ayna mata anin nazari dari melihat anin nazari dari melihat ilal makarihi terhadap sesuatu yang dibenci yang dimakruhkan ya wal-lisana dan menjaga lisan anin nubuqi dari berbicara bimala ya'nika berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya yang tidak bermanfaat min husni isna min mar'i terkuhu malaya anih ya sampai sampai-sampai di sarahnya itu kan disebutkan Sayyidin Abu Bakar itu sampai apa ngemut apa ngemut 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 batu ya itu ngemut topermen aja biar tidak banyak omong sesuatu yang tidak kurang manfaat manfaat ya Sayyidin Abu Bakar sampai ngemut apa batu supaya apa tujuannya biar tidak ngomong sesuatu tidak berlebihan ngomongnya apalagi sampai ngomong sesuatu yang kurang manfaat ya kalau banyak ngomong kan akhirnya ke ketelan batunya itu ya dan banyak keterangan keterangan disitu ya meninggalkan sesuatu yang kurang manfaat yang tidak ada manfaatnya baik di dunia ataupun di akhir dan menjaga telinga menjaga telinga anil istima' dari mendengarkan anil istimai dari mendengarkan ilama mendengarkan sesuatu haram sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa'innal mustami'ah karena sesungguhnya orang yang mendengarkan ya mustami' mustami'in mustami'at karena sesungguhnya orang yang mendengar mendengarkan itu syarikun dilqa'il merupakan mitra merupakan apa teman berserikat berkoalisi ya kalau bahasakan berkoalisi berserikat dilqa'il terhadap orang yang berbicara ya wahua dan dia termasuk orang yang mendengarkan itu mendengarkan sesuatu yang diharamkan ya termasuk ahadun muhtabin termasuk salah satu dihitung salah satu orang yang ikut ngibah ikut bergib bergosip bergibah misalkan ada dua orang ngibah antum mendengarkan tapi tidak tidak mengingatkan tidak boleh itu berarti antum masuk dosa paham ada teman kita dua orang membicarakan orang lain antum ikut mendengarkan berarti ikut dosa bersyarikat berarti dosanya sama-sama dapat ya karena sesuatu yang haram diucapkan itu haram juga didengarkan haram dibicarakan diucapkan haram juga didengarkan kan nyanyian-nyanyian yang mengandung unsur syahwat dan lain sebagainya itu kan haram dinyanyikan didengarkan juga haram walizhalika sallallahu ta'ala baina sam'i waklis suhad oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyetarakan menyamakan baina sam'i antara mendengarkan waklis suhad dan memakan sesuatu yang haram suhad ini bisa bermakna riswah bisa bermakna sokokan ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sam'a'una il-kathibi akkaluna lissuhat ya mereka orang-orang mendengarkan berita-berita bohong ya mendengarkan kabar-gabar bohong menderangkan gosip-gosip mendengarkan ini dan sebagainya disamakan sama akkaluna lissuhat mereka juga makan sesuatu yang haram diantaranya sokokan ya suap wahua ahadun mautabin ketika orang itu mendengarkan sesuatu yang haram tanpa dia mengingkari atau mengingatkan temannya itu maka dia termasuk dihitung seperti orang yang ikut gibah ada orang gibah berarti kita mendengarkan tanpa ada tanpa mengingatkan berarti kita dihitung termasuk orang yang gibah ya bagi pas puasa nanti kan selanjutnya ada yang bisa membatalkan pahala buah puasa karena berdiam karena diam atas gosip atas gibah membicarakan adnya orang lain itu termasuk perkara yang haram gosip gosip haram ada teman yang gosip dibiarkan berarti antem ikut orang orang dosa kalau Allah ta'ala inna kum izan mislukum mislukum sesungguhnya kalian kalau begitu mislukum sama seperti mereka itu kan ceritanya wakad nazzal alaikum an ida samitun ayat la yukfaru biha wistahzau biha falat kudum mahum wala yukhudu adun ada falat kudum hatta yukhudu fi hadith inna kum idam misluhum inna allah jami'al munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah just just berapa hit just lima di lembar lembar berapa hit lembar lembar sembilan atau halaman ke sembilan belas pojok pojok bawah insyaAllah koyak usah andi hidayat ketika Allah subhanahu ta'ala itu menurunkan al-quran yang menurunkan al-quran kemudian dibacakan kepada orang-orang kafir mereka mengecekkan mengecek quran mengecek apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu ta'ala mengecek para nabi dan seterusnya maka janganlah kalian ikut berkumpul kepada mereka ketika berkumpul tidak mau keluar dari mereka kerumbulan majlis ngomongan ngomongkan orang atau bahkan mengecek orang atau mengecek agama dan lain sebagainya maka janganlah kalian ikut nimbrum disitu janganlah kalian ikut duduk majlis disitu kenapa kalau kalian ikut duduk disitu tidak mau keluar tidak tidak mau pergi dari situ maka dihitung maka dihitung kamu termasuk seperti mereka ada membicarakan orang lain membicarakan agama menjelekan agama tidak mau apa menghindar dari mereka maka kalian termasuk apa ikut ikut termasuk berdosa karena orang yang saling bergosip menggosip dan juga ada orang yang mendengarkan kibah kan paham ya membicarakan app nya orang lah membicarakan orang lain sekiranya yang kamu bicarakan itu ketika dengar orang yang kita bicarakan mereka akan akan marah walaupun itu kenyataan walaupun itu kenyataan misalkan ada orang yang benar-benar benar-benar mencuri misalkan benar-benar mencuri tapi kamu membicarakan walaupun ini tapi ketika kita bicara itu kedengeran sama orang tersebut akan akan marah itu termasuk kibah kalau membicarakan sesuatu yang tidak kenyataan berarti fitna ini tidak maling kamu bicarakan maling berarti fitna kalau kibah itu benar membicarakan yang benar-benar yang dilakukan oleh teman kita tapi kejelekannya kita bicarakan itu termasuk kibah takufu kamu menjaga kamu menahan jami'al jawarihi seluruh anggota badan oleh oleh karena itu seharusnya kamu menjaga seluruh anggota badan kama takufu sebagaimana kamu menjaga perut dan kemaluan ahwan ahwanusiyam ahwanusiyam paling ringannya puasa itu menjaga makan minum dan berhubungan suami istri itu ahwanusiyam paling ringannya puasa yang berat baru itu puasa nanti menjaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fabil khobar lanjut kurang sedikit fabil khobar disebutkan dalam khabar dari hadis Nabi Muhammad s.a.w khomsun ada lima perkara yuftir nasa'imah ada lima perkara yang bisa membatalkan puasa yang bisa membatalkan pahalanya orang yang berpuasa apa saja itu al-gazib yang pertama itu berbohong berbohong wal-ghibah dan gosip wal-yaminul gazibah bersumpah sumpah palsu demi Allah demi Allah saya tidak mencuri padahal mencuri demi Allah saya tidak ini demi Allah hati-hati banyak ya demi Allah saya tidak melakukan ini hati-hati kau kalau mulai kecil sering sering sumpah palsu ya otomatis sampai besok dan melihat dengan syah sahwat ini banyak penafsiran ada yang pahalanya yang batal ada yang ngomong puasanya batal tapi secara fikir yang membatalkan puasa yang sudah disebutkan di kitab-kitab fikir kalau ini membatalkan pahalanya buah puasa kalau bagi orang-orang tasawuf kan ini puasanya batal sudah berbohong gibah sumpah palsu adu domba kemudian melihat dengan syah syahwat melihat dengan syahwat ini bukan hanya melihat perempuan melihat apa saja dengan syahwat melihat tembok syahwat haram melihat misalkan ada kambing syahwat haram melihat dengan dengan syahwat Allah ta'ala alam bis subhanak allahumma wabihamdi syadu anla ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu ilai terima 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 kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!